Enggak aku punya kawan pintar kayak kau Iya makasih ya bestiku Kalian juga keren, bisa lulus Enggak terasa ya, enggak lulus ya Ini vlogger nih Indomaret sama favorit kan ada Kalian ada, berantuk sini Ya berantau lah ke kota Tadi enggak kerja ke Indomaret kah, favorit? Hmm, aku sih rencananya mau kuliah Keren lah kalau gitu Ada gak kawan kuliah sarjana? Ya, kalau gitu kami sebagai kawan ini dukung ya Amin Coba lihat Nandindu, sok-sok gaya mau kuliah Kayak punya duit ya Eh Nandind, kau tuh orang miskin Nggak usah mimpi mau kuliah, mending kau bantu orang tua kau sana ke ladang Nah Nandindu pintar, dia pasti bisa kuliah dari beasiswa Dia pintar sih, cuma dia tinggal di kampung Kalau dia tinggal di kota, pasti dia kalah sama orang kota Mereka kan sudah modern Maya kok omong kali itu? Awas kalian ya Udah, sabar Tapi kata mereka itu ada benarnya juga Apa aku gak usah kuliah, cak ya? Apa aku harus bentuk orang tuaku, ya? Jangan denger kata mereka tuh, Nandindu Mereka tuh gak benar Kata berkuliah Waktu kan ada juga orang yang sukses Memang angkat terajat bapak mamak kau Betul tuh Nandindu Kenapa kamu nangis, Nandindu? Itu pak, Nandindu habis dibully sama dua keong racun Saya gak apa-apa pak Kebiasaan mereka tuh, nanti bapak tugur mereka Oh iya, Nandindu Bapak kesini mau ngasih tau kamu Kalau ada beasiswa Bapak sudah daftarkan kamu Karena bapak lihat nilai kamu sangat bagus Bagus tuh Nandindu Kamu pasti lulus Terima kasih banyak pak Bapak baik sekali Semoga saya dapat hasil yang bagus ya pak Amin, kamu pasti lulus Amin, kalau gitu kami pamit pulang dulu ya pak Ya, hati-hati Permisi pak Di perjalanan pulang Nandindu memikirkan kata teman-temannya tadi Kalau dia tidak pantas kuliah Dia sebenarnya sangat ingin kuliah Tapi, di sisi lain Dia juga kasihan pada kedua orang tuanya Yang bekerja keras padahal sudah tua Nandindu sangat bingung Apalagi, ia sudah didastarkan beasiswa oleh pak guru Mak, pak, aku udah pulang nih Eh Nandindu, gimana sih yang tadi nak? Aku lulus mak dengan nilai tertinggi Puji Tuhan, anak bapak memang hebat Kok muka kau itu cumber benar Nandindu? Kayak orang gak lulus Gak apa-apa mak, Nandindu masuk lho ya Ya, mama sama bapak mau lanjut ke ladang dulu ya Nandindu kemudian duduk dan berdoa Ia berdoa kepada Tuhan Agar ia mendapat jawaban dari pergumulannya Nandindu adalah anak yang senang berdoa Jadi, ia akan selalu berdoa kepada Tuhan Dalam suka maupun duka Ya Tuhan, saat ini aku sedang bingung Dengan masa depanku Aku ingin menyerahkan semuanya ke dalam rencanamu Aku yakin ya Tuhan Engkau sudah menyiapkan yang terbaik untukku Tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan Amin Halo bang Tapi, gimana hasilnya? Puji Tuhan, aku lulus bang Puji Tuhan, aku ikut senang dengarnya Nandindu nanti kita hari minggu sembahing ke kota ya Katanya disana kamu bisa minta didoakan secara pribadi sama susternya Bau kan Nandindu? Mau sekali bang Sekalian aku mau minta doakan sesuatu Oke Nandindu Aku lanjut kerja dulu ya Iya, semangat ya bang Nandindu juga memiliki pacar yang bernama Marcus Mereka adalah pasangan yang penuh dengan cinta Bahkan, Marcus berjanji Akan menikahi Nadine Jika ia sudah mempunyai uang yang cukup Hari berganti hari Ibalah waktu yang telah dipunggu oleh Nadine Ia dan Marcus berangkat ke kota Untuk mengikuti Misa Selesai Misa Nadine minta didoakan oleh seorang suster Selamat pagi suster Saya Nadine Saya mau minta didoakan sama suster Boleh kan? Boleh Kamu minta didoakan apa? Saya bingung sama masa depan saya suster Saya minta doakan agar saya mendapat jalannya Baiklah Sekarang kamu berlutut ya Nadine pun didoakan oleh suster Nadine kemudian menangis Ia terharu mendengar doa dari suster itu untukmu Nadine Kamu anak yang hebat Saya merasakan lukamu yang begitu berat Namun, engkau mampu melewatinya Percayalah Nadine Tuhan selalu ada dalam setiap prosesnya Terima kasih suster Sekarang pikiran saya lebih terbuka Iya, sama-sama Saya pamit pulang dulu ya suster Ayo bang Gak ada tangan dulu Nadine, bapak punya kabar gembira Kamu lulus beasiswa Nadine Selamat ya Apa? Saya lulus pak Iya Nadine Selamat ya Iya pak Iya, terima kasih banyak ya pak Kenapa Nadine? Aku lulus beasiswa Yeayy Wah, selamat Nadine Kamu memang hebat Aku udah yakin kamu pasti lulus Bang, aku kan lulus beasiswa Jamenlah, aku makan bakso Gampang Kamu mau bakso apa? Bakso granat kah? Bakso teratai? Nadine sangat senang Karena ia lulus beasiswa Akhirnya Ia bisa membuktikan ke orang-orang Kalau dia itu bisa Tiba-tiba Terlintas di pikiran Nadine Saat melihat suster Maria tadi Ia melihat suster Maria Seperti penolong orang yang sedang dalam masalah Ia pun membayangkan Bagaimana jika ia menjadi suster Berapa banyak orang yang akan ia bantu doakan Sesampainya di rumah Nadine langsung menyampaikan ke orang tuanya Bahwa ia lulus beasiswa Mak, pak, puji Tuhan Aku lulus beasiswa jadi dokter Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Nama aku jadi dokter Iya, mak, pak Bahasih rahat lagi kamu Nadine Kan baru balik dari kota Iya, pak Semenjak hari itu Nadine lebih sering sembayang ke kota Dan ia juga sering didoakan oleh suster Maria Hati Nadine pun tergerak Karena ia sering merasakan panggilan Tuhan Untuk menjadi biarawati Baik secara langsung Maupun dalam mimpi Beberapa bulan kemudian Nadine memilih untuk menjadi biarawati Ia pun memberadikan diri Untuk memberi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.